Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM. Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran di Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan, peralatan rumah tangga dan dapur, serta pakaian. Penyaluran bantuan oleh pemerintah Kota Waringin Timur kepada korban musibah kebakaran rumah dilakukan secara simbolis oleh Bupati Halikinur pada Jumat 14 April sore. Halikinur juga meninjau lokasi kebakaran yang saat itu menghanguskan sedikitnya tujuh bangunan rumah. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Kota Waringin Timur diantaranya bahan pangan, peralatan rumah tangga dan peralatan dapur, serta pakaian. Di samping itu, pemerintah Kota Waringin Timur melalui dina sosial dan badan penanggulangan bencana daerah setempat juga telah mendirikan tenda pengungsian sementara dan juga dapur umum. Diharapkan, bantuan yang saat itu disalurkan dapat meringankan sedikit beban warga korban musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis 13 April siang kemarin. Hari ini saya secara resmi menyerahkan bantuan pemerintah daerah terhadap keluarga kita yang terkena musibah kebakaran rumah. Nah itu ada bantuan berupa kebutuhan pangannya, beras segala macam, ada peralatan rumah tangga, ada peralatan dapur, ada juga mungkin pakaian layak pakai. Saya terkenal pemerintah daerah Kota Waringin Timur menyapakan prihatin, seni, karena warga kita kelima musibah ini. Mudah-mudahan saya kemarin ini sudah yang ketiga kali. Di bulan ini saya terjadi tiga kali. Saya juga minta perhatian khususnya warga sekitar, murah dan camat juga, nanti membantu terutama opini terkait BPPD, dinas ketangan tangan, dinas sosial, supaya betul-betul dendri kesehatan memantau kesehatan ini dan jangan sampai mereka ini ya sampai sakit dengan tidak perlu diobati termasuk kebutuhan pangan yang sampai kurang. Bupati Halikinur juga mengingatkan kepada warga untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam menggunakan peralatan yang memakai api termasuk instalasi listrik di luar standar. Kedepan pemerintah Kota Waringin Timur secara bertahap akan melakukan detail penataan ruang terhadap kawasan permukiman yang berada di gang sempit yang tidak bisa diakses mobil pemadam kebakaran. Masud Badarudin, Hayat TV Sejak Hamin 15 hingga Hamin 9 Lebaran Idul Fitri, sudah ada lebih dari 4.000 pemudik diberangkatkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para pemudik diberangkatkan dengan tujuan Surabaya dan Semarang. Jumlah pemudik melalui Pelabuhan Sampit dengan tujuan Pulau Jawa setiap harinya terus mengalami peningkatan. Pada Hamin 9 Lebaran atau pada Jumat 14 April, terdapat 1.412 pemudik diberangkatkan melalui Pelabuhan Sampit. Para pemudik yang takut ketinggalan kapal memilih untuk datang ke Pelabuhan lebih awal, bahkan terdapat ratusan calon penumpang yang rela bermalam di depan terminal Pelabuhan Sampit. Seperti yang dilakukan oleh Junari beserta keluarga yang memilih untuk datang ke Pelabuhan Sampit sehari sebelum jadwal keberangkatan kapal. Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat sampai tujuan sama teman-temannya, keluarganya. Adapun kapal yang hari itu berangkat dari Pelabuhan Sampit adalah kapal motor atau KM Lawit dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal bertolak dengan mengangkut 1.412 penumpang. Sementara sejak Hamin 15 lebaran lalu, telah ada 4.000 lebih pemudik yang diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit dengan tujuan Surabaya dan Semarang. Ini kita berangkatkan KM Lawitnya dari Pelabuhan, kapasitas untuk hari ini yaitu 1.424 penumpang. Sudah mencukupi karena sampai jam ini tadi dari Pelabuhan Sampit adalah kapasitas sesuai dengan yang datang. Sampai hari ini sekitar 4.000 lebih. Ya, perkiraan Pak sampai hari H terakhir kapal berangkat? Sampai hari H 0 nanti kira-kira kita bisa berangkatkan 10.000 penumpang sesuai dengan kapasitas armada yang kita siapkan untuk anggap tahun 2023 ini. Kantor Kesua Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Sampit memprediksi jumlah pemudik yang melalui Pelabuhan Sampit pada tahun 2023 ini mencapai 10.000 orang. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Memiliki karakter peduli terhadap kondisi sosial perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Hal itulah yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 2 Mentawa Baruhulu Kota Waring Timur dengan memberikan bantuan sembako dari siswa kepada siswa lainnya yang kurang mampu. Penyaluran bantuan paket sembako dari siswa kepada siswa di SD Negeri 2 Mentawa Baruhulu dilaksanakan pada Jumat 14 April. Kegiatan positif di bulan Ramadan tersebut juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Waring Timur. Paket sembako tersebut merupakan bantuan dari para orang tua murid dengan jumlah 40 makin. Paket sembako tersebut berisikan beras, telur, mie instan, gula, sirup, dan lainnya yang berjumlah 14 jenis sembako. Sembako tersebut disalurkan kepada siswa di sekolah setempat yang masuk dalam kategori kurang mampu. Kegiatan ini sengaja dilakukan SD Negeri 2 Mentawa Baruhulu untuk melatih dan mendidik siswa untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Sembako yang dibagi 45 paket. Dari 12 macam itu semuanya ada di dalam situ. 12 macam maksudnya ada beras, gula, kopi, teh, susu, minyak goreng. Pokoknya 12 macam bahan telur termasuk. Semuanya ada di dalam pasat paket. Keterianya itu yang tidak mampu, kemudian anak yatim, dan piatu, misalkan gak ada ayahnya, gak ada ibunya, salah satunya. Ada juga yang memang gak ada semuanya, ya itulah yang diberi. Supaya siswa kami ini kayak apa merasa berbagi untuk temannya yang tidak ada. Nah, bersama-sama merasa ada sama ada, jadi biar yang ada memberikan untuk yang terhadap. Kegiatan positif yang dilakukan SD Negeri 2 Mentawa Baru Hulu di bulan Ramadan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah kota Waringin Timur. Sebab hal itu dapat melatih siswa untuk saling berbagi kepada sesama. Saya menghadiri acara Ramadan berbagi yang diinisiatur atau diserahkan di SD 2 Mentawa Baru Hulu. Di mana jajaran Dewan Guru ini kerjasama dengan orang tua murid mengumpulkan berupa sembaku untuk dibantu kepada, diberikan lagi kepada murid yang ada di sini. Nah, ini bentuk bagaimana bulan Ramadan yang bulan penuh berkah dan penuh rahmat ini. Anak-anak ini dilatih, sudah ada kepekaan atau empati terhadap teman-teman atau yang terutama yang tidak mampu sehingga ada kegiatan berbagi ini. Kami atas 6 pemerintah daerah mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada SD 2 Mentawa Baru Hulu yang ini bentuk inovasi melaksanakan kegiatan berbagi di bulan yang penuh rahmat ini. Bantuan sembako dari siswa kepada siswa lainnya yang kurang mampu ini merupakan kegiatan perdana. Kedepan, kegiatan serupa akan kembali digelar. Masud Badarudin, Hayat TV Orangutan Foundation International terus gencar mengkampanyekan orangutan pada dunia pendidikan di Kabupaten Kota Waringi Timur. Kampanye orangutan dilakukan di SMK Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Agar semua pihak, khususnya anak sekolah sedini mungkin sadar untuk menjaga dan melestarikan hutan dan orangutan, Ovi Gencar mengkampanyekan orangutan melalui dunia pendidikan. Rabu 13 April pagi, kampanye dilakukan di SMK Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Kegiatan Ovi mengkampanyekan orangutan mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Waringi Timur termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Menariknya dalam kegiatan ini, sosialisasi dan edukasi terkait orangutan disampaikan secara rinci oleh salah seorang murid SMK Negeri 1 Sampit. Di samping itu, juga dilakukan tanya-jawab kepada manajer kampanye orangutan Ovi, Doprawati Siburian. Terkait orangutan dan habitatnya, hal ini mendapat sambutan antusias dari para siswa termasuk guru serta tamu yang hadir. Dengan sosialisasi tentang pelestarian alam, terutama orangutan dari Ovi, Orang Utan Fundasi Internasional, kepada pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah di Kabupaten Kota Waringi Timur, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringi Timur sangat mengapresiasi. Kenapa saya sangat mengapresiasi, karena walaubagaimanapun anak-anak generasi muda ini harus kita beritahu dan harus kita edukasi tentang pelestarian lingkungan, terutama kepada hutan-hutan kita yang sudah mulai agak berkurang. Bagaimana kita ketahui orang hutan banyak memerlukan hutan-hutan untuk tempat hidup mereka. Kepala SMK Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, Rusli Haryanti, merasa senang dan bangga karena sekolah mereka dipilih jadi sasaran kampanye orang hutan. Dengan kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran siswa untuk lebih peduli terhadap alam, khususnya hutan dan orang hutan. Kami sangat bersyukur sekali di sekolah kami ini adalah salah satu sasaran bagi, salah satu sasaran orang hutan pendusian internasional dalam melakukan kampanye orang hutan. Karena dampaknya sangat positif bagi sekolah kami, karena sesuai dengan visi-visi dan tujuan sekolah kami, kami ingin menciptakan atau membuat produk-produk yang berwasan lingkungan. Dengan adanya penyuluhan dari OPI ini tentang pelestarian orang hutan, anak-anak kami, peserta didik di SMK Negeri 1 Mentaya Selatan, dia akan lebih menghargai lingkungan, ramah lingkungan, sehingga kami harapkan contoh kecil saja dengan mereka akan menghargai lingkungan, sekolah kami dengan sendirinya akan bersih. Tidak ada sampah di lingkungan, anak-anak akan menjadi sadar. Karena penyuluhan dari kampanye OPI itu ternyata tidak hanya semata-mata untuk menestarikan orang hutan, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Sangat dalam di sana, karena dengan menestarikan orang hutan, maka habitat lain terjaga. Habitat lain terjaga, kondisi lingkungan terjaga, juga sampah-sampah tidak ada di sana. Dalam kesempatan ini, secara simbolis juga dilakukan penyerahan bibit pohon hutan oleh OPI kepada sejumlah sekolah melalui dinas pendidikan setempat. Kemudian dilakukan penanaman pohon sebagai penghijau dan peneduh di lingkungan sekolah. Penanaman pohon ini sebagai edukasi kepada sekolah dan para siswa, bahwa dengan menanam pohon kita dapat menjaga alam dengan mengembalikan fungsi hutan serta menjadi rehabilitasi hutan. Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Onyszuki abid-O'id, serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini. Selama bulan Ramadan, mari kita akan memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap Ramadan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua Dimana kita dapat merenungkan diri, menghargai kehidupan dan mempererat tali seraturahmi antara sesama umat muslim Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini Bila hitubikwar hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih akan bertopeng kegembiraan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadan Selamat datang bulan Ramadan Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri Serta mendekatkan diri kepada Allah SWT Saya, Haji Tajuddin al-Asra, pemimpin Bangkalteng Cabang Sampit Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah Semoga di bulan penuh berkah ini, bulan penuh hikmat ini Kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati Serta mencapai derajat taqwa di sisi Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memastikan arus lalu lintas mudik di pelabuhan Panglima Utarkumai berjalan lancar Direkturat Jenderal Lalu Lintas Polda Kalteng Melakukan pengecekan sarana dan prasarana mudik lebaran tahun 2023 Direkturat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Melakukan pengecekan posko dan kelayakan sarana dan prasarana angkutan laut lebaran Tahun 2023 di pelabuhan Panglima Utarkumai Selain itu, rombongan ditlantas Polda Kalteng Juga melakukan pengecekan terminal angkutan darat Yang ada di Kabupaten Kota Waringin Bara Ditlantas Polda Kalteng Kombes Polheru Sutopo S.I.K. Melalui Kasub Ditkamsel Ditlantas Polda Kalteng AKBP Warobudihastuti mengatakan Kegiatan pengecekan dilakukan untuk mengetahui Sejauh mana kesiapan dermaga pelabuhan Panglima Utarkumai Dan mengantisipasi apabila terjadi lonjakan arus mudik lebaran Idul Fitri 2023 Serta mengantisipasi terjadinya hembatan arus lalu lintas angkutan umum Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan secara umum Semua sudah memenuhi standar keselamatan penumpang Karena dilakukan pemeliharaan rutin Pihaknya berharap arus mudik lebaran tahun 2023 Berjalan lancar dan aman Dari Direkturan Lantas Polda Kalimantan Tengah Melakukan pengecekan dan pengawasan terakhir Untuk memastikan kesiapan angkutan lebaran Sehingga pelayanan mudik dan balik tahun ini lebih baik dari tahun kemarin Supaya semuanya berjalan sesuai dengan SOP Sehingga keamanan penumpang baik kapal maupun pesawat maupun travel-travel Mereka dijamin keamanan dan keselamatannya Kita utamakan keselamatan Dan semoga mudik tahun ini selamat, aman, lancar dan berkesan Kedatangan Kasup Ditkamsel ditelantas Polda Kalteng Ke terminal pelabuhan Panglima Utarkumai Disambut langsung oleh Kepala PT DLU Cabang Kumai Kepala PT Pelni Cabang Kota Waringin Barat Perwakilan Manajer PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Dan perwakilan KSOP Kumai Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih